Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Pak D selamat saleh yang saat ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun semoga saudara-saudaraku juga demikian sehat panjang umur dan dimudahkan segala urusannya Hai lah kali ini Pak D mau memberi tahu bagaimana cara mengolah limbah kayu supaya bermanfaat bisa dibuat apa saja sesuai dengan selera masing-masing nah caranya kayu-kayu yang seperti ini ini sebenarnya masih bisa bermanfaat sekali ini kalau orang enggak tahu ini jadi kayu bakar lah kayu bakar itu masuknya di dapur untuk masak atau untuk membakar apa saja tetapi supaya bisa bermanfaat yaitu caranya dikasih tahu nah seperti ini contohnya ini yang panjang-panjang seperti ini limbah ini saudara kita timba nah jadi ini supaya bermanfaat bisa jadi bahan apa saja ya tinggal selera ini dipotong apa enggak ini yang masih panjang-panjang tetapi ini yang nah seperti ini liba-liba seperti ini nah ini ini sudah saya gerak-gerak si kemarin pakai ini digergaji yang samping kan sampai dengan samping ini kan enggak sama nah itu nih nah ini harus dikerja di samping seperti ini setelah seperti ini baru di eh dipasah dipasah nah seperti ini saya beri kasih contoh nah nah seperti ini jadi yang dipasah itu cuman yang dihaluskan sebelah sini sama yang sini nah kemudian biar sama ukurannya di geraknya itu digergaji saudaraku di gerak-gerak tinggal ukuran lah itu kalau ukuran itu tergantung limbahnya tiba-tiba di sesuaikan untuk bahan apa terserah yang penting itu dirapikan dulu seperti ini oke 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 nah kalau sudah seperti ini 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 kan ketebalannya tinggal disesuaikan mau tebalnya berapa dibikin berapa terserah lah ya seperti ini ceritanya ini diset kesini kan ini kan jadi sama nanti ya sudah demikian tak lah untuk tutorial cara mengolah limbah kayu jadi kayu jadi kayu seperti ini nanti bisa dibuat meja dibuat meja dibuat apa saja yang penting bisa jadi bermanfaat lagi daripada kayu-kayu terbuang dengan sia-sia ya demikian saudaraku semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh